Dari kelas kita. Silahkan satu orang bisa pimpin di dalam doa. Saya, Pak. Oke, Rambu Ayu silahkan pimpin kita di dalam doa. Jadi baik teman-teman sebelum memulai perkulian kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami anak-anakmu yang memulai perkulian kami. Mari Tuhan jaga dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, hapuskanlah setiap salah dan dosa yang kami telah berbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Hanya ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Oke, terima kasih buat Rambu Ayu, sudah pimpin kita dalam doa. Oke, mungkin nanti teman-teman kalau dengar ada efek-efek suara, karena di Bali ada sementara hujan. Oke, jadi mungkin nanti ada sedikit terganggu. Berharap jaringan wifi saya ini tidak bermasalah. Soalnya saya sekarang ngajar dari kosan, bukan di tempat kerja ya. Jadi di tempat kerja sudah libur, jadi terus hujan lagi sudah malas ke tempat kerja. Memutuskan untuk ngajar dari kosan. Jadi nanti berharap tidak ada masalah. Dari pagi saya gunakan internet tidak ada. Saya mau lancar. Oke, itu informasi terus yang berikut. Ini adalah pertemuan yang... Ada yang masih ingat kita pertemuan keberapa nih? Ada yang ingat? MPS sudah lupa semua ini? Oh, sudah lupa semua. Mungkin karena banyak. 14. Oke, ada yang bilang 14. Ini mesti ragu-ragu 14 ini. Sudah ada yang lupa. Mungkin karena banyak tugas. Tapi saya rasa tugas tidak terlalu banyak ya dari saya ya. Mungkin teman-teman sudah terpikirkan. Oke, 14 ya. Mungkin yang lain sudah terpikirkan kue Natal ini. Jadi... 14, Pak. Oke. Nah, jadi kita di pertemuan ke-14. Oke, jadi... Kita sudah sampai... Saya coba lihat ini. Ini benar nggak? Pertemuan ke-14 atau ke-15? 15. Ada yang bilang ke-14? Ada yang bilang? Oke. Seharusnya kita ada di pertemuan ke-15. Jadi bukan ke-14. Kita sudah sampai di pertemuan ke-15. Jadi dari target mulai sampai akhir kita tidak ada tertunda. Jadi semua kita lewati dengan baik. Jadi sesuai target yang diberikan oleh kampus adalah 16 kali pertemuan. Sebenarnya sudah masuk ke kegiatan praktikum berhubung karena online. Terus saya di Bali tidak sempat harus ke Sumba. Jadi beberapa praktikum itu saya sisipkan di kegiatan eksplor kalian. Jadi sudah masuk di kegiatan beberapa tugas untuk kegiatan praktikum. Walaupun sebenarnya ada satu topik sebenarnya saya harus ketemu kalian secara umum. Tapi kemarin kalian juga dalam bentuk survei untuk membantu teman-teman. Jadi memang ini kendala. Sebenarnya saya agak kesulitan di mata kuliah-mata kuliah praktik seperti ini. Karena saya tidak ada di tempat-tempat teman-teman kayak gitu di Sumba. Jadi untuk bisa mengakomodir sama-sama. Jadi itu sedikit kendala. Nah, sebelum kita masuk di materi hari ini, saya mau tanya dulu. Kita libur itu mulai tanggal berapa ya? Saya belum dapat informasi dari kampus. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Belum ada keputusan langsung dari rektor, Pak. Oke, jadi ini belum ada keputusan langsung. Tapi sesuai kalender akademik, saya sempat baca-baca kalender. Itu kemungkinan di tanggal 23 ya. Kita libur sampai tanggal. Tapi kita akan tetap tunggu informasi dari kampus ya. Oke, jadi kita tunggu informasi pasti dari kampus. Jadi untuk liburnya kapan nanti. Pasti kalian dapat informasi dari kampus. Jadi kita mengikuti kebijakan dari kampus. Oke. Jadi itu untuk hari ini mungkin saya akan masuk kurang lebih satu setengah jam saja buat kita. Jadi saya akan jelaskan beberapa. Ini adalah topik materi terakhir buat kita. Jadi pertemuan ke-15 adalah materi yang terakhir sesuai agenda atau program yang saya buat. RPS yang saya buat dan yang saya kirim ke kampus. Dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan terkenal itu dalam suasana timis seperti ini. Berharap tahun depan kita sudah, kalau kalian sudah vaksin semua, pergerakan dari COVID-19 sudah bisa diatasi. Kemungkinan kita akan bertemu di kampus. Jadi bisa kuliah offline. Jadi kita bisa saling kenal lebih dekat satu dengan yang lain. Berhubung dalam selama ini kita hanya online terus. Jadi agak sedikit sulit. Dan ada juga mungkin yang tidak pernah aktif kamera. Saya tidak kenal. Mungkin yang sering aktif kamera, mungkin saya hafal mukanya suatu saat kita ketemu di pasar impresi Wengapu. Ataupun di mana. Jadi kita bisa say hello. Kayak gitu kita. Yang sering aktif kamera mungkin saya bisa ingat. Kalau yang tidak pernah sama sekali, minta maaf. Mungkin nanti harus perkenalan lagi. Kayak gitu. Supaya saya bisa, oh ini. Apalagi saya bawa beberapa mata kuliah juga di kampus. Jadi kemungkinan saya tidak akan hafal teman-teman. Tapi yang sering aktif, terus aktif kamera, itu kemungkinan saya akan akan hafal. Nah itu untuk informasi awal. Nah karena ini pertemuan ke-15, harapan saya mungkin teman-teman bisa aktif kamera sesuai kesepakatan kita ya. Supaya saya bisa, bisa, bisa kenal teman-teman. Jadi kalau yang bisa aktif kamera, itu oke kalian. Karena ini memang pertemuan terakhir sebenarnya ya. Sebelum kita PTS, kok PTS sih? Sebelum kita UAS, jadi ini pertemuan terakhir. Jadi ya kita udah, boleh bilang hampir selesai. Dalam satu semester ini. Kalian bersama-sama dengan saya, jadi saya jadi mentor teman-teman. Kita sudah belajar sama-sama. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi catatan penting buat kita. Baik saya sebagai penamping teman-teman. Dan juga teman-teman yang menjadi tim saya dalam masa kuliah ini. Jadi sudah banyak beberapa catatan. Baik itu catatan yang memang menjadi masukan. Itu menjadi perbaikan ke depan. Saya secara pribadi juga teman-teman. Yang terakhir mungkin minta maaf kalau ada beberapa hal yang memang menjadi hambatan kita selama proses perkuliahan. Ada kata-kata yang keluar tidak diinginkan dari mulut saya. Tuhan dimaafkan ya teman-teman ya. Oke. Jadi saya harap kita menyiapkan ketiga. Ada sedikit kesalahan. Itu yang harapkan teman-teman. Oke. Saya akan share screen dulu untuk kegiatan kita hari ini. Jadi supaya bisa membantu teman-teman waktu kita proses perkuliahan. Oke. Oke. Ini kelihatan di tempat teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah. Jadi kita akan masuk pada topik kita hari ini. Ini adalah topik materi yang terakhir dalam satu semester ini di mata kuliah taktronomi tubuhan. Oke. Nah. Topik kita terakhir adalah teknik membuat herbarium. Oke. Sebenarnya ini ada di pertengahan. Saya sengaja mundurkan di pertengahan, di kegiatan terakhir untuk meminimalisir kegiatan praktik kita. Nah. Jadi kenapa saya masukkan di pertemuan terakhir? Sebenarnya ini di pertemuan pertama untuk bisa membantu teman-teman. Tapi karena memang saya tidak bisa hidahat dari kampus untuk proses praktik. Jadi ini masuk dalam kegiatan praktik terakhir buat kita. Oke. Oke. Sebenarnya ada beberapa pengamatan secara anatomi. Jadi kita tidak tempat lakukan. Karena situasi ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang teknik membuat herbarium. Oke. Mungkin materi ini. Materi ini mungkin di SMA yang jurusan IPA. Mungkin sering. Sudah pernah dapat ya. Yang jurusan IPA di mata pelajaran biologi. Mungkin teman-teman sudah bisa dapat. Sudah biasa dapat. Nah. Jadi sudah ada sedikit gambaran buat teman-teman. Nah. Jadi sedikit tidaknya kita bisa bahas lagi di mata kuliah ini. Sebelum kalian masuk dalam ke semester 4. Tidak lama ya. Kalian sudah mau masuk semester 4. Semester 3, semester 4. Walaupun ada teman-teman yang dari semester 5 ya. Tergabung sama kita. Oke. Untuk agenda kita adalah yang pertama kita akan belajar tentang definisi dan fungsi herbarium. Jadi kita belajar definisinya seperti apa. Fungsinya seperti apa. Terus yang kedua. Kita akan belajar cara mengoleksi tumbuhan. Oke. Jadi ini adalah mata kuliah taksonomi tumbuhan. Kita lebih fokus ke tumbuhan. Jadi bagaimana cara mungkin di mata kuliah taksonomi hewan kalian dapatkan mungkin ada juga kegiatan praktik untuk herbarium. Jadi sebenarnya sama. Cuma objeknya saja. Terus yang ketiga. Kita akan melihat beberapa contoh kegiatan pembuatan herbarium. Oke. Jadi ini menjadi topik kita hari ini. Jadi ini adalah agenda atau topik sharing kita. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana kita mengoleksi spesimen tumbuhan. Atau spesimen pengawetan tumbuhan. Untuk kemampuan akhir atau tujuan akhir yang kita ingin capai adalah kita mampu membuat herbarium atau membuat spesimen tumbuhan. Yang bisa menjadi koleksi pribadi. Sebenarnya kita bisa masukkan di lab untuk menjadi bahan koleksi. Suatu saat kalau kalian mau riset juga tentang tumbuhan tersebut. Kalian bisa mengambil spesimennya di lab herbarium. Biasanya ada. Jadi ini menjadi catatan bukti. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dan fungsi dari herbarium sendiri. Oke. Nah sebelum saya tunjukkan slide. Mungkin ada dari teman-teman yang masih ingat. Menurut teman-teman herbarium itu apa? Saya ngawetan. Oke silahkan. Ini siapa yang angkat. Mungkin Angelika dulu. Saya belum merambu ningsi. Angelika? Proses pengawetan, Pak. Oke. Proses pengawetan. Oke. Yang berikut. Rambu ningsi. Menu rambu ningsi apa? Proses pengawetan. Kalau menurut saya, Pak. Proses pengawetan pada tumbuhan juga, Pak. Oke. Satu-satu ini. Jangan rebut-rebutan ini. Rambu ningsi dulu. Ini yang riset. Silahkan rambu ningsi. Oke, Pak. Kalau menurut saya, suatu koleksi spesimen, spesimen tumbuhan yang diawetkan, dan terkait yang digunakan. Misalnya kita melakukan pengawetan atau pendetian tentang tumbuhan paku. Jadi kita awetkan melakukan herbarium. Oke. Terima kasih. Yang terakhir, satu orang lagi. Tadi yang rebut-rebutan. Siapa itu? Silahkan. Saya, Pak. Oke. Finri ya. Oke. Silahkan rambu Finri. Aktifkan mikrofon. Oke. Ini rambu Finri. Silahkan rambu Finri dulu. Silahkan. Aktifkan mikrofon rambu Finri. Tadi angkat tangan. Mana rambu Finri? Sudah hilang jejak ini. Oke. Kalau begitu, rambu Esther saja. Silahkan. Terakhir rambu Esther. Oke. Teman-teman dengar suara saya, kan? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Ini kok saya kasih kesempatan rambu Esther. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Silahkan rambu Esther. Terakhir. Herbarium merupakan koleksi tanaman yang diawetkan dalam bentuk kering atau basah. Oke. Koleksi tanaman yang diawetkan dalam bentuk kering atau basah. Oke. Terus yang berikut. Fungsinya untuk apa menurut teman-teman? Ada yang masih ingat? Fungsi dari herbarium itu. Ada yang ingat? Fungsinya untuk apa mungkin salah satu? Saya, Pak. Oke. Silahkan rambu Ningsi. Oke. Menurut rambu Ningsi, apa fungsi ini? Kalau menurut saya, Pak, sebagai tempat menyimpan sepi. Spesimen. Oke. Sepimen. Silahkan lanjut. Iya, Pak. Saya, Pak. Oke. Satu dulu. Rambu Ningsi dulu tadi ini ngomongin spesimen. Maaf, Pak. Jarinya. Kalau menurut saya, Pak, fungsi dari herbarium adalah sebagai tempat menyimpan se... Spesimen. Spesimen. Oke. Spesimen. Yang digunakan sebagai referensi dan bahan identifikasi yaitu yang cocok dengan yang... Misalnya kalau kita menggunakan bahan tentang pembuhan paku tadi, Pak. Jadi kita ketahui apa yang kita punya. Kalau klasifikasi tersebut kita belum ketahui. Nah, dari fungsi untuk kita melihat yaitu dengan cara kita mencocokkan bagaimana dia punya fungsi-fungsi yang ada di dalam pembuhan paku tersebut, Pak. Oke. Terima kasih, Rambu Ningsi. Penjelasannya cukup bagus. Oke. Satu orang lagi saya minta. Ini yang cewek semua ini. Yang laki-laki mana? Oke. Satu orang lagi. Saya, Pak. Dari saya, Pak. Oke. Yang laki-laki. Gabriel, silakan. Kalau dari saya, Pak. Ini untuk menentukan klasifikasi secara langsung, Pak. Misalnya ini bagian-bagian tumbuhan ke akar pohon dan daun, begitu, Pak. Oke. Terima kasih, Gabriel. Yang berikut, Bella Vista, terakhir. Silakan, Rambu Bella Vista. Iya, Pak. Jadi ini fungsi dari Herbarium itu sebagai media pembelajaran untuk bahan ajar untuk siswa, begitu, Pak. Oke. Terima kasih, Rambu Bella Vista. Digunakan juga sebagai media pembelajaran. Oke. Ini nanti bisa membantu juga, teman-teman, kalau bisa menjadi guru. Nah. Jadi Herbarium itu untuk membantu kita menjelaskan beberapa klasifikasi atau bukti dari taksonomi tumbuhan. Seperti itu. Nah, seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sudah jelaskan. Oke. Terima kasih, teman-teman, yang sudah membantu. Nah, kita coba lihat. Kita mulai dari pengertian dulu. Sebelum nanti, saya akan jelaskan beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk mengoleksi spesimen tumbuhan. Oke. Jadi secara etnomologi atau tata bahasa dalam ilmu pengetahuan, Herbarium itu berasal dari dua kata. Ini biasanya dikaji untuk ilmu pengetahuan, yaitu hortus dan botanikus. Oke. Jadi, kata Herbarium ini berasal dari dua kata, yaitu hortus dan botanikus. Yang artinya, kebun botani yang dikeringkan. Oke. Jadi secara etnomologi bisa diartikan sebagai kebun botani yang dikeringkan atau diawetkan. Oke. Nah. Jadi secara sederhana yang dimaksud dengan Herbarium, seperti yang teman-teman sudah sampaikan tadi, adalah koleksi spesimen yang telah dikeringkan. Biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Oke. Jadi, sebenarnya untuk kalau kita berbicara tentang Herbarium, itu biasanya bukan cuma yang dikeringkan ya. Ada juga Herbarium yang dalam bentuk basah. Oke. Atau dalam bentuk awetan, tapi dalam bentuk basah. Nah. Biasanya itu untuk pada jenis tumbuhan yang memang kita perlu identifikasi dalam bentuk basah. Sejarah anatomi. Terus juga untuk yang basah, itu biasanya akan dilakukan pada yang objeknya adalah hewan. Oke. Biasanya kayak prio. Itu pada hewan biasanya menggunakan spesimen yang basah. Nah. Tapi dalam hal ini, kalau untuk konsep tumbuhan, kita lebih arah yang awetan kering. Oke. Jadi, kalau untuk Herbarium yang tumbuhan, itu biasanya kayak awetan kering. Walaupun sebenarnya secara ilmu, juga untuk Herbarium itu biasa yang untuk kebun-kebun botani. Biasanya ada satu lab Herbarium, terus ada lab yang memang di sana memuat beberapa spesimen dari tumbuhan. Baik yang masih ada, maupun yang langkah. Atau untuk nanti dalam mengidentifikasi beberapa jenis tumbuhan. Terus, sangat bermanfaat. Oke. Yang berikut kita coba lihat fungsi. Atau manfaat dari Herbarium tersebut. Nah, tadi teman-teman sudah menjelaskan beberapa topik. Kita coba lihat. Nah, yang pertama itu adalah sebagai pusat referensi. Oke, sebagai pusat referensi. Jadi, Herbarium itu merupakan sumber utama untuk identifikasi tumbuhan bagi para ahli taksonomi. Oke, jadi Herbarium ini adalah sebagai sumber referensi utama kita sebagai seorang ahli taksonomi. Kalau mungkin teman-teman nanti yang mendalami tentang taksonomi, mungkin agak tertarik dengan masalah klasifikasi, masalah identifikasi, masalah ekologi, mungkin dalam ditumbuhan. Mungkin teman-teman bisa mengambil konsentrasi ataupun judul dari riset teman-teman dengan taksonomi. Oke, untuk risetnya sebenarnya cukup gampang. Banyak juga riset yang berkaitan antara taksonomi dan pendidikan. Oke, jadi baik dalam media pembelajaran, terus strategi pembelajaran, metode pembelajaran. Kalian bisa menggunakan itu untuk riset nanti. Dalam kalian mengoleksi dari spesimen tumbuhan. Oke, jadi itu sebagai gambaran. Boleh teman-teman yang tertarik bisa dicapak. Terus yang kedua adalah sebagai lembaga dokumentasi. Jadi herbarium juga digunakan sebagai lembaga dokumentasi. Yaitu herbarium merupakan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. Seperti tipe dari taksa baru. Ataupun, jadi kalian menemukan yang namanya satu ciri-ciri tumbuhan baru. Baik itu dari hasil modifikasi secara genetika. Ataupun memang dia melalui seleksi alam. Jadi, dengan adanya herbarium ini, kita bisa menjadikan itu sebagai bukti sejarah penemuan satu jenis tumbuhan. Jadi, kita buat dalam bentuk awetan untuk ke depan bisa menjadi pusat referensi lagi bagi penelisi-penelisi setelah kita. Nah, jadi contohnya ini sebagai penemuan baru tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada beberapa jenis tumbuhan yang memang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jadi, itu sebagai koleksi. Terus, fungsi yang berikut adalah sebagai pusat penyimpanan data. Oke, jadi herbarium ini juga berfungsi sebagai pusat penyimpanan data. Jadi, data di sini adalah kalau kita bisa perhatikan dalam sisi ahli kimia, memanfaatkan untuk mempelajari alkaloid. Ahli farmasi menggunakan untuk mencari bahan ramuan, untuk obat tangker dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya spesimen ataupun herbarium, koleksi dari beberapa jenis tumbuhan, itu akan membantu para ahli kimia maupun di dunia kedokteran untuk menentukan atau melihat jenis senyawa yang terkandung di dalam tumbuhan tersebut. Oke, jadi sebenarnya kita untuk teman-teman yang memang konsentrasinya di bidang tumbuhan, sebenarnya itu banyak hal yang kita bisa lihat. Oke, suara saya putus-putus atau? Jelas, Pak. Oke, mungkin masalah jaringan ya, teman-teman. Jadi, ada yang putus-putus ini. Saya sudah menggunakan mic yang besar ini. Oke, untuk bisa membantu teman-teman ini. Jadi, itu ya untuk sebagai pusat penyimpanan data. Jadi, suatu saat kalau misalnya, saya rencana sebenarnya kalau misalnya ada waktu ini, kita bisa, kebetulan kita adalah jurusan baru di kampus. Jadi, bisa untuk beberapa pusat data, untuk spesimen beberapa tumbuhan mungkin belum ada koleksi di lab kita. Jadi, ini sebenarnya sangat membantu kita. Oke, jadi ini fungsi dari herbarium itu sendiri. Terus, yang berikut kita akan melihat cara mengoleksi tumbuhan. Jadi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih cara kita mengoleksi tumbuhan? Mungkin di SMA dulu kalian sudah pernah melakukan secara sederhana. Nah, jadi ini mungkin saya jelaskan beberapa cara yang kita bisa tempuh. Atau tahapan-tahapan yang kita bisa tempuh untuk mengoleksi beberapa jenis tumbuhan. Oke, nah, yang pertama adalah kita persiapkan koleksi yang baik di lapangan. Merupakan aspek penting dalam praktek pembuatan herbarium. Oke, jadi hal yang pertama adalah kita butuh persiapan. Butuh perencanaan. Jadi, kalau teman-teman mau melakukan sesuatu, kalau tidak ada perencanaan, otomatis proses pelaksanaan dari kegiatan teman-teman akan terhambat. Misalnya, contohnya, contoh kecil nih, waktu kuliah. Kita sudah tahu, dalam semester ini kita melakukan yang namanya kuliah online. Masih ada saja teman-teman yang punya alasan, oh saya belum cas handphone, saya belum isi paket. Saya rasa itu adalah masalah-masalah klasik secara teknis atau alasan-alasan klasik. Kalau sudah tahu bahwa, oh nih, jam segini kita lagi kuliah online. Kita butuh arus handphone yang banyak. Jadi, teman-teman harus cas full. Ataupun laptop, ataupun yang lain. Jadi, ini bisa membantu teman-teman. Oke, itu namanya proses perencanaan. Atau persiapan. Nah, terus yang berikut, spesimen herbarium yang baik harus memberikan informasi terbaik mengenai tumbuhan tersebut kepada peneliti. Oke, jadi dari persiapan tersebut, kita harus melihat. Kalau kita memilih spesimen ataupun satu jenis tumbuhan yang kita mau awetkan, kita harus benar-benar memberikan informasi terbaik mengenai tumbuhan tersebut pada peneliti. Jangan sampai kalian bisa memberikan informasi yang salah kepada peneliti, nanti selanjutnya akan menjerumuskan peneliti-peneliti yang lain. Jadi, harapan saya kalian bisa memberikan sebuah informasi yang baik atau keterangan dalam herbarium tersebut. Untuk membantu teman-teman yang ingin mengambil dokumen atau dokumentasi dari herbarium kita. Nah, yang berikut dengan kata lain, suatu koleksi tumbuhan harus mempunyai seluruh bagian tumbuhan dan harus ada keterangan yang memberikan seluruh informasi yang tidak nampak pada spesimen herbarium. Oke, jadi kalau misalnya kita membuat awetannya ataupun herbarium, kita harus memberikan sebuah keterangan yang memang detail dari salah satu jenis tumbuhan. Misalnya, entah daunnya, bijinya, akarnya, batangnya, bentuk daunnya, terus bentuk jari-jari daunnya, seperti apa, kayak gitu. Jadi, apalagi kalian sudah belajar tentang fitografi dari tumbuhan, ringkiannya seperti apa. Kalian sudah dapat materinya, Jadi, harapan saya kalian bisa tahu pembagiannya seperti apa. Kayak gitu. Jadi, waktu pembuatan herbarium tersebut, kalian harus memberikan sebuah keterangan yang jelas dari setiap bagian-bagian tumbuhan yang kalian awetkan. Jangan sampai ada beberapa bagian yang kalian tidak bisa menjelaskan dengan baik. Itu akan mempengaruhi informasi data dari spesimen tersebut. Jadi, itu yang harus kalian perhatikan. Oke. Sebenarnya secara sederhana untuk proses perencanaan dari kegiatan ini mungkin sedikit gampang dari teman-teman kalau kalian memiliki perencanaan, penentuan yang jelas, proses langkah-langkah yang kalian tempuh, itu cukup membantu. Oke. Yang berikut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengulai kesumbuhan. Mungkin ini, teman-teman, kalau ada yang pun di atas juga boleh. Tapi nanti PPT ini juga saya kirim. Oke. LFX. Oke. Google Classroom. Untuk disempatkan teman-teman. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam mengulai kesumbuhan, yang pertama adalah perlengkapan. Atau biasa dikenal dengan alat dan bahan. Oke. Atau perlengkapan yang kalian mau gunakan. Nah, yang pertama. Beberapa perlengkapan yang perlu digunakan untuk mengulai kesumbuhan di lapangan. Antara lain adalah gunting. Oke. Gunting tanaman. Bukan gunting kartas ya. Gunting tanaman. Atau bisa juga gunting kartas sih. Untuk jenis-jenis tanaman-tanaman yang kecil atau tumbuhan-tumbuhan paku. Itu bisa digunakan dengan gunting biasa. Terus, ada buku catatan. Oke. Jadi, buku catatan untuk menulis beberapa bagian yang kalian harus tulis. Di dalam kalian terjun ke lapangan. Oke. Jadi, saya belum... Kalian tadi persiapan. Terus, ini alat-alat yang kalian gunakan untuk terjun ke lapangan. Terus, ada kertas label. Oke. Kertas label ini akan membantu teman-teman untuk menendai jenis ataupun koleksi yang kalian ambil. Misalnya, ini daunnya di bagian mana. Atau ini batang di bagian mana. Jadi, kalian bisa-bisa ambil. Kayak gitu. Kalian bisa taruh label. Terus, ada pensil untuk menulis. Terus, ada lensa tangan. Oke. Lensa tangan ini biasanya kalian gunakan loop untuk melihat spesimen. Mungkin kalau kalian awetkan jenis jamur ataupun jenis alga. Kayak gitu. Jadi, kalian butuh lensa. Terus, ada koran bekas. Nah, koran bekas ini untuk membungkus beberapa spesimen yang kalian akan bawa di lab biasanya ataupun yang akan kita gunakan untuk proses pengawetan. Oke. Jadi, terus ada penekan atau penghimpit. Oke. Ini biasanya digunakan untuk menjepit. Oke. Ini biasanya penjepit kertas itu biasa digunakan untuk menjepit spesimen yang kita sudah awetkan. Terus, ada tali pengikat untuk kalau misalnya nyetri bisa digipit, kita bisa untuk pengikat juga. Terus, kalau kita mengambil sampel, juga kita bisa ikat. Waktu kita terjun ke lapangan sebelum kita masukkan di dalam lab. Oke. Jadi, kita butuh pengikat. Terus, ada vaskulum. Ini digunakan untuk proses pengawetan. pengawetan. Nah, gitu. Pengeringan. Itu biasanya. Terus, ada kantong plastik. Terus, ada cairan alkohol. Oke. Ini biasanya kita gunakan alkohol yang 95%. Oke. 75-95% alkohol. Jadi, biasanya alkohol untuk... Ya, kedokteran bisa digunakan. Alkohol. Terus, ada kantong kertas. Oke. Jadi, tas-tas-kertas itu biasa digunakan. Oke. Terus, juga ada peta atau kamera dan sebagainya. Atau peta ini untuk melihat lokasi. Pengambilan spesimen. Oke. Jadi, untuk spesimen yang kita bisa taruh, misalnya ada beberapa jenis buah, biji, dan lain sebagainya. Jadi, itu untuk kalian lihat. Nah, jadi kamera ini teman-teman sudah tahu untuk mendokumentasikan beberapa kegiatan yang teman-teman lakukan. Nah, jadi ini perlengkapan yang kalian harus siapkan sebelum kalian terjun ke lapangan untuk mengambil sampel tumbuhan ataupun tanaman yang mau dijadikan sebagai koleksi. Terus yang berikut. Apa yang dikoleksi? Oke. Jadi, pertama tadi kita sudah bahas tentang alat atau perlengkapan. Terus yang berikut. Saat kita sudah siapkan alat dan bahan, apa yang perlu kita koleksi dari tanaman tersebut? Oke. Kita coba lihat. Yang pertama adalah tumbuhan kecil harus dikoleksi seluruh organnya. Oke. Jadi, yang pertama. Kalau kalian mengambil jenis paku-pakuan, ataupun jenis tumbuhan alga, ataupun jenis tumbuhan yang memang jenis tumbuhan kecil, kalian harus wajib mengoleksi semua organ tumbuhan tersebut. Oke. Jadi, sebagai sampelnya kalian harus mengoleksi semua organ tumbuhan tersebut. Terus yang kedua. Untuk tumbuhan yang besar, ataupun yang pohon yang besar, itu biasanya dikoleksi sebagian cabangnya. Oke. Jadi, kalau misalnya kalian mengambil jenis tumbuhan yang besar, atau bentuk tumbuhan yang besar, kan tidak mungkin kalian langsung mengambil. Kecuali kita buat spesimen di kebun botani. Oke. Kebetulan kita di Sumba belum ada kebun botani, untuk pusat riset. atau mungkin lab lapangan. Kita belum ada. Jadi, kemungkinan ini adalah untuk koleksi lab. Untuk proses pengeringan. Jadi, kalau untuk tumbuhannya besar atau bentuknya pohon, kalian bisa mengambil sebagian cabangnya dengan ukuran kurang lebih 30-40 cm. Nah, jadi cabangnya itu yang mempunyai organnya lengkap. Misalnya ada daun, ada bunga, ada apa? Kalian bisa lihat. Kalau misalnya ada cabang, ada daun, ada bunga, kalian bisa mengambil. Jadi, biasanya ini untuk melihat morfologi dari tanaman tersebut. Nah, terus ada beberapa jenis buah. Kalau misalnya ada di sana, kalian bisa mengambil. Nah, untuk pohon yang sangat tinggi, pengambilan organ generatifnya bisa dilakukan dengan gala, atau ketapel, atau menggunakan hewan. Misalnya beru-beru, atau mungkin jenis-jenis. Jadi, kalau misalnya bentuk, misalnya bunganya, buahnya kan kalau terlalu tinggi. Jadi, teman-teman tidak bisa panjat. Kalau laki-laki bisa sih panjat. Tapi kalau perempuan bisa menggunakan tongkat, atau gala, biasanya. Jadi, atau hewan yang bisa membantu untuk mengambil jenis itu. Terus, untuk pohon atau perdu, kadang-kadang penting untuk mengoleksi kuncupnya. Nah, oke, untuk jenis tumbuhan perdu, biasanya itu diwajibkan untuk mengoleksi kuncupnya, atau kuncup dari daun tersebut. Misalnya ada tunasnya, kalian bisa koleksi. Karena kadang-kadang stipulannya, atau bentuk tunasnya itu mudah gogur, dan mudah kering. Jadi, kadang kita sulit untuk menemukan dalam bentuk yang mudah. Jadi, untuk itu jenis-jenis tumbuhan perdu. Nah, jadi ini beberapa jenis bagian tumbuhan yang kita bisa koleksi untuk menjadikan spesimen. Jadi, jangan sampai teman-teman tidak mengetahui bagaimana yang kita koleksi. Terus, yang berikut adalah untuk tumbuhan herba. Oke, jadi untuk tumbuhan yang kecil, dikoleksi seluruh organnya, kecuali untuk herba yang besar, seperti jenis atau ordo dari arah cahaya. Jadi, tumbuhannya yang tinggi-tinggi, itu kemungkinan kita agak sulit untuk menoleksi. Terus, untuk koleksi tumbuhan hidup. Oke, ini tadi, karena kalau kita berbicara herbarium, bukan saja kita berbicara spesimen yang diceringkan. Tapi, kadang juga kita gunakan untuk kebun botani. Oke, jadi biasanya kalau kita punya lab lapangan, itu biasanya ada beberapa jenis tumbuhan yang kita koleksi. Atau kita putihara di sana. Nah, jadi biasanya untuk koleksi tumbuhan hidup, dianjurkan untuk tanaman di kebun botani dan bunga kaca. Oke, jadi ini adalah spesimen yang memang kalau kita mengoleksi dalam bentuk hidup. Tapi dalam bentuk hidup ini, saya mau jelaskan, adalah yang bentuk kering. Seperti itu, kecuali teman-teman suatu saat memang mengurisit khusus untuk takponomi, itu biasanya akan ada beberapa lab alam atau lab lapangan yang kita bisa gunakan. Nah, yang berikut contohnya untuk yang koleksi botani atau dalam bentuk kebun botani ataupun rumah kaca. Biasanya adalah jenis-jenis yang epifit. Misalnya contohnya adalah tanaman anggrek. Kalau teman-teman, saya pernah studi banding di Bogor, itu ada beberapa kebun botani di pusat untuk mengoleksi jenis tanaman. Terus ada anggrek, itu biasanya kita akarnya dibungkus dengan lumut agar akar-akar kepokuan, terus juga kita bisa bungkus dalam serat kelapa. Jadi ini untuk jenis anggrek. Terus untuk biji-bijian, tumbuhan air disimpan di dalam air. Jadi diawetkan dalam air. Terus biji-biji dalam bentuk kapsul kering, jangan diambil dari kapsulnya. Oke, jadi kita yang bentuknya kayak misalnya bentuk kapsul, misalnya kayak contoh ada padi yang terpungkus di dalam kapsul dari biji tanaman tersebut, itu dianjurkan untuk mengoleksi dalam bentuk kapsul. Tanpa harus belah. Oke, jadi itu untuk beberapa jenis tanaman yang kita koleksi. Terus yang berikut. Kita bahas tentang catatan lapangan. Waktu kalian terjun ke lapangan. Nah, catatan lapangan segera dibuat setelah mengoleksi tumbuh-tumbuhan dan isi keterangan-keterangan tentang kiri-kiri tumbuhan tersebut yang tidak terlihat setelah spesimen kering. Oke, jadi beberapa catatan lapangan yang kalian bisa lihat, misalnya kayak kiri-kirinya atau bentuk tumbuhannya, kalian bisa tulis di situ. Jadi yang belum nampak, kalian bisa tulis nanti waktu kalian buatin laporan dari spesimen tersebut. Jadi ini sudah sangat membantu untuk kalian membuat catatan lapangan. Jangan sampai kalian lupa. Terus kalau misalnya lupa, silakan kalian bisa melihat referensi banyak tentang mungkin dari bangsa tumbuhan tersebut. Untuk bisa membantu teman-teman, bisa memberikan sebuah catatan dalam sebaru. Nah, terus beberapa keterangan yang harus dicantumkan, antara lain adalah lokasi. Jadi lokasi kalian ngambil tanaman itu di mana, terus habitatnya seperti apa. Jadi habitatnya misalnya di tempat yang lembab atau kering, kalian tulis. Terus warnanya seperti apa. Jadi biasanya kalau dikeringkan, itu kadang semua coklat ya. Jadi harus taruh keterangan warna di sana. Jadi kalau misalnya sudah kering, kan kita tahu ini daunnya ini warna hijau atau kuning. Kalian bisa bikin catatan. Terus untuk bau bunganya, terus es kudat dari tenaman tersebut, kalau ada, atau pelinatornya. Misalnya kayak, kayak serbuk tarinya seperti apa kalau ada. Kalau kering kan agak susah. Terus pemanfaatannya secara lokal. Misalnya manfaat dari tenaman ini untuk apa. Misalnya untuk obat-obatan atau apa, kalian tulis. Terus nama daerahnya dan sebagainya. Jadi kalian bisa tulis juga nama daerahnya apa. Terus juga untuk nama ilmiahnya apa. Nama bahasa Indonesia-nya apa. Kalau ada nama daerahnya, kalian tulis nama daerahnya. Nah, jadi itu untuk catatan-catatan lapangan yang kalian bisa gunakan untuk mengoleksi spesimen dari tumbuhan. Terus yang berikut adalah cara pengiringannya. Setelah tadi kalian sudah dapatkan spesimennya, bagaimana cara mengiringkannya? Jadi tadi kalau kita sudah ambil di lapangan, kita bawa di rumah ataupun di lab, bagaimana proses pengiringannya? Nah, yang pertama adalah setelah dilabel ataupun diikat gantung ataupun dikasih label atau digantung. Koleksi dimasukkan ke dalam lipatan kertas koran. Jadi ini prosesnya, pengambilannya. Setelah dilabel atau diikat, koleksi tersebut dimasukkan di dalam lipatan kertas koran. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi biasanya kalau misalnya ini digunakan untuk yang tidak mudah rusak, misalnya kayak daun, ranting itu, kita bisa ikat di koran. Tapi kalau misalnya kita ambil spesimen yang kadang basah, kita perlu amati secara anatomi di lab, itu kita biasanya akan menggunakan alkohol atau pengawet atau kadang kita menggunakan box yang ada es-nya untuk pendingin, kalau misalnya terlalu jauh dari lab. Contoh kemarin saya riset tentang tanaman Kamboja bersama teman saya. Itu kadang kita ikut yang bentuknya box. Di sana ada es untuk bisa mengawetkan. Jadi kita ambil di lapangan, bawa di lab, kita amati dulu, baru dikeringkan. Jadi setelah itu dimasukkan alkohol plastik, terus disiram dengan alkohol. Jadi fungsi alkohol ini untuk bisa membantu dia awet, bertahan. Sampai dia basah. Selanjutnya, setelah dicelupkan dengan alkohol, itu dikeringkan. Kenapa alkohol? Itu membantu untuk proses pengawetannya dia. Jadi tidak cepat copot dari rantingnya, atau daunnya, atau bunganya, tidak cepat copot. Kalau teman-teman tidak gunakan alkohol, itu kadang agak copot waktu dia kering. Nah, setelah direndam dengan alkohol, kurang lebih 70% sampai 95%. Ini biasanya untuk alkohol-alkohol di eukotik, banyak terjual. Hingga basah terus, yang berikut adalah proses pengeringan. Nah, pengeringan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu panas matahari, terus kadang menggunakan kayu bakar, atau pump-pumpur di atasnya, atau arang, ataupun dengan metode panas dari listrik. Yang penting ada sumber panasnya. Ya gitu. Bisa juga menggunakan setrika, kalau teman-teman. Tapi kalau misalnya menggunakan setrika itu, jangan langsung di spesimennya. Jadi bisa dilapis dengan poran, atau buku, kalau dulu waktu saya praktik itu, ditaruh di dalam buku, terus dikasih setrika di atas. Jadi agak pelan-pelan, biar dia kering. Oke, itu biasanya beberapa metode, atau langkah-langkah yang kita bisa gunakan. Ataupun dikeringkan di panas matahari boleh, atau di atas kompor boleh. Ya, tapi dia sampai ke bakar. Boleh di atas kompor. Kayak gitu. Nah, jadi itu untuk proses pengeringan. Setelah proses pengeringan, itu, oh oke, ini masih sambungan dari proses pengeringan ya. Jadi, untuk proses pengeringan, 50-10 pesimen diapit dengan menekan, atau disasak. ukurannya kurang lebih 4-35 cm. Jadi, ukurannya dalam satu koran itu, kurang lebih 4-35 cm. Kayak gitu. Jadi, satu karton bisa kalian guna. Tergantung dari bentuk spesimen yang kalian ambil. Nah, untuk spesimen yang banyak, bisa digunakan karton atau aluminium, berombak, atau beralur, untuk mengapit spesimen. Sehingga tidak perlu mengganti-ganti kartu koran, dan diletakkan secara vertikal. Oke. Jadi, ini bisa juga kalian menggunakan styrofoam. Oke. Dulu saya pernah menggunakan styrofoam, untuk memudahkan, untuk menjepit. Nanti, baru dibungkus dengan plastik yang bening. Atau, kalian bisa menggunakan juga, untuk kertas karton yang tebal. Oke. Jadi, ada mungkin, secara dana, kalian bisa menggunakan juice juga. atau styrofoam bisa juga kalian gunakan, untuk kalian bisa mengapit. Setelah dia kering, kayak gitu. Spesimen yang kalian, kita bisa taruh di, 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 kertas karton, kertas, di juice juga, ataupun di, di styrofoam. Oke. Itu biasanya, kalau sekarang banyak yang jual styrofoam, yang kotak-kotak. Itu bisa digunakan. Terus, kalau untuk yang buah-buah yang besar, itu dipisah. Dimasukkan ke dalam kantong, beri label atau dikeringkan terpisah. Oke. Jadi, biasanya kalau ada bentuk-bentuk buahnya besar, atau apa. Kayak gitu. Terus, tumbuhan yang sangat lunak, dimasukkan ke dalam air mendidih beberapa menit, untuk membunuh jaringan, dan mempercepat pengeringan. Oke. Jadi, kalau misalnya, bentuk tumbuhannya yang cukup basah, itu biasanya menggunakan metode. Kita matikan dulu jaringannya, baru kita bisa keringkan. Dengan metode, mungkin air panas itu bisa. Terus, dalam proses pengeringan, jangan lupa dibalik-balik secara teratur. Atau misalnya, kertasnya diganti, supaya proses pengeringannya bisa cepat. Dan spesimennya bisa kering. Oke, itu proses pengeringan. Terus, yang berikut adalah langkah pembuatan herbariumnya. Ataupun langkah untuk mengawet, atau tadi proses pengeringan, ini langkah untuk mengoleksinya. Kayak gitu. Untuk kita bisa pajangkan. Nah, yang pertama ada istilah mounting. Oke, jadi mounting ini adalah spesimen yang sudah kering, dijahit, ataupun dilem di atas kertas karton. Oke, bisa menggunakan kertas karton, bisa menggunakan stereofo, ataupun dus yang kalian bisa bingkai rapi. Nah, jadi ini untuk dalam saat mounting, atau perekatan. Terus, gunakan kertas yang kuat, atau tidak cepat rusak, dan kaku, ukurannya kurang lebih 29 sampai 43 cm. Oke, jadi ini ukuran minimal dari spesimen. Oke, sesuaikan bentuk spesimen yang kalian ambil, atau bentuk tanaman yang kalian ambil. Untuk tumbuhan palma, atau tumbuhan lain yang organnya besar, satu spesimen dimonting pada beberapa lembar kertas. Oke, jadi, misalnya kalau tumbuhan itu cukup besar, kalian bisa menggunakan beberapa kertas, ataupun beberapa stereofo yang kalian bisa gunakan. Oke, terus yang berikut adalah labeling. Setelah kalian ikat, atau mounting tadi, atau kalian taruh di, 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 di karton, terus kalian harus memberikan label pada masing-masing tumbuhan, atau masing-masing organ. Nah, label yang berisi keterangan-keterangan tentang tumbuhan tersebut, diletakkan di sudut kiri bawah, atau sudut kanan bawah. Oke, jadi kalian label, misalnya klasifikasinya apa, ini bentuk daunnya apa, kiri-kirinya apa, kalian bisa tulis dalam satu lembar kertas, atau kalian bisa tempel di sana. jadi itu namanya label. Terus spesimen dipisahkan sesuai dengan kelompoknya, kemudian diidentifikasi. Oke, jadi misalnya ini tumbuhan ini kelompoknya apa, kalian bisa kalau misalnya, koleksinya cukup banyak. Terus dianjurkan membuat lembar label kosong untuk kemungkinan perubahan nama. Oke, jadi dalam satu spesimen itu, kita wajib memberikan satu jenis lembaran yang kosong. Nah, dalam hal ini, jangan sampai setelah kita riset, ada lagi yang riset. Kemudian, ataupun beberapa langkah waktu kita sudah koleksi ini, kalian bisa menentukan namanya. Misalnya, apalagi untuk tumbuhan yang baru ditemukan. Atau ciri-cirinya belum pernah ada yang membahas, itu kalian bisa gunakan untuk menulis namanya. Seperti itu sangat bermanfaat dalam proses herbarium. Oke, terus yang berikut adalah pengasapan dan peracunan, atau fumigasi. Setelah dari proses kunting tadi. Nah, sebelum memasukkan spesimen ke herbarium, terlebih dahulu harus diasap dengan karbon di suvida, dalam ruangan tertentu. Oke, ini biasanya untuk dalam koleksi lab ya. Jadi, kalau misalnya kita masukkan nelab, kita perlu yang namanya pengesapan karbon. Ada beberapa alat yang digunakan. Biasanya itu kita gunakan juga di atas kompor. Oke, jadi kalau misalnya tidak ada sinar UV, itu kita bisa gunakan kompor. Panaskan kompor di atasnya, kalian bisa itu untuk sterilisasi biasanya. Nah, metode lain dapat dilakukan dengan menambahkan kristal paradichlor bensin. Nah, jadi ini mungkin kalau teman-teman yang beli-beli tas-tas, ataupun beli beberapa alat, biasanya ada silikon. Oke, itu biasanya kristal yang digunakan untuk proses pengawetan. Atau mungkin kalian beli-beli obat, itu ada kristal. Itu biasa digunakan juga untuk menambah, untuk dia tetap lebih awet. Nah, itu biasanya kristal paradichlor bensin. Umumnya herbarium-herbarium melakukan fumigasi dengan interval 1 sampai dengan 3 tahun. Oke, jadi ini untuk proses pengawetan. Ya gitu. Nah, setelah kita menggunakan sinar UV juga, kita bisa menggunakan kristal, ataupun silikon. Biasanya orang kenal silikon. Ada yang bentuknya kristal. Itu biasanya kalau kalian beri-beri barang, untuk supaya warnanya awet, biasanya ada itu. Atau beli kamera, atau beli apa, itu biasanya ada. Itu untuk kristalnya. Itu untuk pengawetannya. Nah, umumnya spesimen disusun ke dalam kotak atau lemari khusus berdasarkan alfabet. Oke, jadi ini untuk koleksi di dalam lab, kita bisa pajang, sesuai urutan alfabet, kayak gitu, untuk diri tanaman. Oke, jadi itu tadi untuk langkah-langkah, atau proses pembuatan herbarium, atau cara mengoleksi tanaman. Oke, yang berikut, ini ada yang terakhir. Ada beberapa contoh spesimen yang saya bisa tunjukkan ke teman-teman. Ini bisa menjadi pedoman untuk teman-teman. Oke, nah, ini adalah salah satu lab koleksi untuk herbarium. Oke, ini ada yang bentuk buku. Ini disusun dalam bentuk buku. Biasanya untuk beberapa koleksi, misalnya jenis-jenis tumbuhan, apa istilahnya, tumbuhan obat. Oke, misalnya kalian mau teliti tentang jenis tumbuhan obat di Sumba, kalian bisa buatkan dalam bentuk pengawetan seperti ini. Nah, ini jarang orang teliti, nih. Kalau mau ambil skripsi di sana, itu lebih gampang. Kalian bisa mengambil, mengidentifikasi beberapa jenis obat secara lokal di Pulau Sumba, di satu daerah. Kalian bisa buat label seperti ini. Oke, jadi ini proses pengawetannya untuk labelingnya. Terus, ini adalah proses penempelan di kertas karton. Dikasih label seperti ini. Itu dikiringkan. Oke, jadi ini. Nah, ini adalah contoh herbarium yang sudah siap dipajang. Oke, yang sudah dipuncing tadi. di bawah sini ada beberapa catatan untuk keterangannya. misalnya ini adalah tunasnya, batangnya, daunnya seperti apa. Ini bekas dilem, nih. Oke, diikat. Ini bentuk buahnya. Jadi, ini adalah bentuk herbarium yang bisa dipajang. Oke, terus, nah, ini adalah contoh herbarium untuk jenis tumbuhan paku. Oke, ini biasanya dikosongkan, satu kertas dikosongkan, mungkin nanti ada beberapa perubahan nama, ataupun ada nama baru dari setelah kalian koleksi, ini bisa ditaruh di sini. Oke, jadi ini untuk jenis tumbuhan paku, ini adalah tumbuhan paku, jadi bisa dikoleksi satu tumbuhan ini. Nah, ini contohnya. Terus, ini beberapa bentuk daun yang dikosongkan. jadi koleksi. Ini ada bunganya. Oke, biasanya itu dikiringkan, atau mungkin dulu saya taruh di dalam kertas ya, ditinggalin, kayak gitu, setelah dicilup alkohol. Nah, tergantung kalian metodenya seperti apa, seperti dari langkah-langkah yang tadi. Oke, ini juga, ini adalah bentuk koleksi herbarium yang kalian bisa gunakan. Jadi bentuknya, jadi organ-organ tumbuhan ini yang kita koleksi, nanti bisa menjadi reposat riset. Oke, itu yang terakhir sebagai topik terakhir yang berikut, mungkin Q&A, ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Saya, Pak. Oke, Rambu Ningsi, silakan. Bagaimana Rambu Ningsi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang menyebutkan kepada saya. Mohon maaf, Pak Sam Suhar agak, itu soalnya saya ada sakit, Pak. Oke, terima kasih. Masih bisa ikut ya, walaupun. Oke, silakan Rambu Ningsi. Saya mau bertanya tentang cara mengoleksi tumbuhan. Tadi, Pak, yang tentang kita mengambil tumbuhan atau mengoleksi tumbuhan yang kecil, kita harus koleksi seluruh organnya. Berarti dia harus lengkap. Sedangkan yang ke nomor dua tadi, tumbuhan besar atau pohon di koleksi sebagian cabangnya. Jadi, pertanyaan saya, Pak, kira-kira kalau kita mengambil misalnya tumbuhan jambu, tidak ada tumbuhan yang menyakita tidak bisa dapat akarnya. Apakah kita kan praktikum pasti mau supaya kita tahu semua organ-organ yang ada dalam tumbuhan tersebut. Sedangkan menurut slide tadi, kalau tumbuhan yang besar itu kita hanya ambil sebagiannya saja. Sedangkan saya belum mengerti begitu, Pak, ketika kita praktikum atau mengamati akarnya kita bisa tetap ambil atau bagaimana soalnya saya kurang mengerti. Takutnya nanti kalau kami praktikum atau mengamati tumbuhan, kami bingung. Jadi, saya mau tanya memang takut itu, Pak. Oke, terima kasih untuk Ramponing Oke, ini saya undur tadi di slide tentang oke, label oke, ini mana tadi? Oke, di slide itu jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana yang tumbuhan besar, jambu. Oke, nah, kalau untuk tumbuhan yang besar, jadi bentuknya, bentuk pohon, misalnya kayak pohon jambu ini kan besar. Nah, yang diambil koleksinya itu biasanya cabangnya saja. Oke, kalau akarnya kan akarnya besar-besar tuh kalau jambu. Cukup panjang ya. Jadi, biasanya kalau yang tumbuhan yang besar itu, akarnya kita tidak bisa ambil, tidak bisa taruh di dalam pengawetan itu. Nah, nanti catatan-catatan itu yang bisa, misalnya bentuk akarnya tetap tulis dalam bentuk catatan dalam spesimen itu. Kayak gitu. Jadi, tidak perlu harus ambil akarnya. Karena memang kalau yang tumbuhan besar itu kalau dalam pembuatan herbarium itu jarang dilibatkan akarnya. Biasanya akan ditulis itu dari batang yang bisa diambil. Karena spesimen ini adalah bentuk sederhana dari koleksi morfologi tumbuhan. Kayak gitu. Beda kalau misalnya jenis tumbuhan paku ataupun kayak alga ataupun itu biasanya satu tumbuhan kecil itu dari akar, batang, daun itu sudah lengkap semua dalam satu tumbuhan. Itu biasanya dikoleksi semua. Tapi kalau misalnya tumbuhan-tumbuhan besar itu biasanya dikoleksi bentuk cabang yang ada daunnya kurang lebih dua atau tiga lembar yang ada bunganya kalau mingkan terus yang ada buahnya. Tapi kalau tumbuhan besar yang buahnya besar itu biasanya kita tidak masukkan dalam sepatu spesimen atau dalam satu awetan. Kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya memang kita mau koleksi kita bisa taruh di wadah atau ditentukan di lab. Tapi dalam hal ini untuk pembuatan herbarium kita mengoleksi beberapa jenis tumbuhan yang kecil. Atau mungkin cabang yang bisa koleksi. Misalnya kalau pohon jambu kita dari cabang pucuk yang ada bunga ada daun yang ada daun dua tiga lembar yang ada buahnya yang kecil itu bisa dikoleksi. Jadi tidak semua sebenarnya untuk herbarium tidak semua. misalnya tumbuhan besar kan akarnya besar-besar semua. Tidak bisa. Dalam proses pengawetan yang kecil. Walaupun kita bikin kebun botanik yang hidup itu memang kadang wajib sebagai koleksi. Tapi dalam hal ini kalau kegiatan nanti tergantung instruksi kegiatannya seperti apa. Kalau hanya mengoleksi yang tumbuhan-tumbuhan kecil itu tidak semua akarnya yang besar kalian harus koleksi itu tidak perlu. Oke. Mungkin itu rambuningsi. jadi tidak perlu akarnya ya. Harus ambil dan diawetkan di tars itu kan terlalu besar. Tidak bisa. Jadi karena herbarium ini adalah bentuk kecil. Catatan-catatan kecil yang menggambarkan satu jenis tumbuhan. Tidak semua. Jadi sebenarnya ini hanya memudahkan peneliti. Jadi peneliti itu tidak perlu terjun langsung ke lapangan untuk melihat. Jadi kita bisa bongkar semua koleksi yang kita punya. Oh ini kita bisa lihat. Bandingkan beberapa jenis tumbuhan yang kita mau temukan. Jadi itu yang bisa dikoleksi. Bisa dipahami rambuningsi? Bisa ya? Oke. Ini rambuningsi sudah hilang jejak. Iya bisa Pak. Jadi ini maunya saya beritanggapan sedikit dulu bisa. Oke boleh-boleh. Silahkan. jadi intinya kalau kita bikin laporan nanti begitu Pak tentu kita taruh semua mulai dari akar, batang, bunga, sama pohonnya pasti kita kasih harus lengkapi. Jadi intinya walaupun kita tidak mengamati tentang akar tapi di laporannya harus lengkap. Begitu Pak. Oke. di gambaran umum laporan itu biasanya kalau kita buat laporan herbarium itu biasanya ada gambaran umum dari tumbuhan tersebut. Itu biasanya di sana bentuk akarnya itu biasanya ditulis. Tapi kalau untuk koleksi sebagai awetannya itu tidak harus untuk akarnya harus ada kalau tumbuhan besar. Tapi dalam catatan laporan koleksi herbarium itu biasanya sudah lengkap. Catatannya harus lengkap. Jadi misalnya bentuk akarnya seperti apa. tapi untuk proses pengawetannya tidak mungkin akar yang besar kita awetkan. Jadi tidak harus. Tapi dalam bentuk laporan catatannya di dalam catatan laporan praktikum itu biasanya ada gambaran umum dari tanaman tersebut. Makanya tadi perlu kalau kalian terjun ke lapangan itu butuh catatan lapangan. Jadi misalnya kayak warna daun warnanya. Kalau warna daun kan tidak mungkin kita lihat kalau kita sudah awetkan. Keringkan. Jadi perlu catatan-catatan tertentu untuk kita bisa membantu nanti buat laporan. Oke. Bisa ya? Ramu Ningsi? Iya bisa Pak. Makasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ada? Atau sudah jelas? Jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Kok diam-diam. Jelas Pak. Oke. Oke. Jelas Pak. Sekarang kita next. Untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya sebenarnya adalah kegiatan ujian akhir. Oke. Jadi untuk kegiatan ujian akhir ini kita akan tunggu informasi dari kampung. Nah misalnya kalau tidak ada libur kemungkinan kita lakukan dalam pertemuan minggu depan. Tapi kalau ada libur ini mungkin agak susah. Nanti mungkin setelah masuk libur baru kita bisa ujian. Oke. Terus yang berikut sebelum kita bahas untuk selanjutnya mungkin kita bahas ujian dulu ini. Oke. Karena ini adalah pertemuan terakhir saya butuh sharing dari teman-teman. Untuk ujiannya apakah kalian mau ujian take home ataupun ujian daring? Kalian bisa pilih yang mana? Take home Pak. Take home saja Pak. Take home Pak. Oke. Kalian lebih pilih take home? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Mungkin oke. Take home ya. Sepakat yang lain? Sepakat? Sepakat Pak. Sepakat Pak. Oke. Jadi kemungkinan untuk kegiatan kita untuk uas take home. Oke. Nanti kita akan tunggu informasi dari kampus. Oke. Jadi kapan uasnya terus kapan kegiatannya. Oke. Jadi sampai ini kita sudah sepakat kegiatan ujiannya dalam bentuk take home ya. Oke. Nanti saya akan informasikan di grup ataupun di ketua kelas untuk kegiatannya ataupun di gobel classroom. Oke. jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Sebelum itu saya akan kasih satu tugas praktikum. Oke. Mungkin saya harus share screen ini. Oke. Di 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 mana ini? Di Google Classroom saya sudah kirim satu topik tentang tugas praktikum. Oke. Saya harus buka dulu nih biar lebih teman-teman bisa lebih jelas ya. Saya harus buka ini adalah tugas terakhir dari teman-teman. Jadi ini adalah tugas terakhirnya kota muncul. Oke. Di mana kah? Tugas. selamat menikmati. Tunggah. Tunggah. teman-tunggah. Oke. Oke, saya harus stop share dulu. Oke, ini kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Oke, jadi untuk tugas terakhir, ini kalian bisa kerjakan dengan baik. Oke, saya sudah kirim juga di Google Classroom. Jadi, yang pertama adalah silakan kalian eksplor di sekitar lingkungan teman-teman. Ya, di lingkungan sekitar saja, jangan terlalu jauh-jauh kayak gitu. Kalian silakan eksplor lingkungan sekitar, tempat tinggal kalian, tentang berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh. Oke, tumbuhan apa saja yang tumbuh yang teman-teman lihat. Serta amatilah dengan seksama. Oke, jadi kalian amati beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar situ. Terus tentukanlah satu jenis tanaman atau tumbuhan yang kamu sukai pada poin satu. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik dengan bunga, ataupun tertarik dengan tanaman jambu, silakan kalian tentukan. Nah, jadi tanaman yang kalian tertarik itu untuk dijadikan koleksi pada herbarium. Sesuai topik materi pada pertemuan ke-15. Oke, pertemuan yang hari ini. Terus yang ketiga, buatlah koleksi tersebut dalam bentuk herbarium. Dengan memperhatikan langkah-langkah pembuatan herbarium. Sesuai topik pada materi pertemuan ke-15. Oke, jadi kalau teman-teman tadi yang mengikuti dengan baik, kemungkinan akan bisa mengetahui langkah-langkahnya seperti apa. Terus, dokumentasikan setiap langkah-langkah pembuatan pada poin tiga. Untuk dilampirkan pada laporan praktikum mandiri pembuatan herbarium. Oke, jadi tugas ini sudah ada tugas, terus ada kegiatan praktik. Jadi, rangkap ya. Jadi, satu kali tugas itu sudah dapat dua nilai buat kalian. Oke, ada nilai praktik, terus ada nilai tugas terakhir atau tugas lima. Kayak gitu. Terus, tuliskan laporan praktikum pembuatan herbarium sesuai template yang telah disediakan. Oke, jadi templatenya saya sudah siapkan, nanti saya akan tunjukkan juga ke teman-teman. Terus, yang berikut, kumpulkan laporan tersebut ke dalam bentuk file PDF dan kirimkan pada Google Classroom. Paling lambat sehari sebelum kegiatan uas. Oke, ngerti ya? Jadi, sehari sebelum kegiatan uas. Oke, jadi kalian bisa buat di sana. Jadi, sehari sebelum kegiatan uas. Jadi, itu untuk tugasnya. Untuk template laporannya adalah seperti ini. Oke, kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi, ini covernya. Silahkan kalian tulis. Terus, ini sudah ada petunjuknya. Terus, di sini kalian tulis nama tumbuhan yang kalian koleksi. Baik nama indonesianya dan nama ilmiahnya. Oke, jadi nama indonesian dan nama ilmiahnya silahkan kalian tulis di sini. Atau nama tumbuhan yang kalian koleksi. Terus, ini nama. Ini dentist campus. Oke, ini sudah biasa. Terus, untuk di latar belakang. Bab satunya, kalian tulis penjelasan latar belakang pelaksanaan praktikum. Jadi, tujuannya seperti apa. Kalian jelaskan. Tumbuhan apa yang kalian koleksi, kalian jelaskan di latar belakang. Oke, jadi kalian sudah terbiasa buat makalah. Jadi, ini kemungkinan tidak sulit. Silahkan kalian explore. Terus, yang berikut. Di sini saya sudah memberikan contoh tujuan penulisan laporan praktikum. Oke, di sini sudah ada. Contohnya kalian tinggal ikuti. Terus, pelaksanaan kegiatannya. Waktunya, kapan, jamnya, kapan, lokasinya, di mana, tempatnya di mana. Misalnya, di desa Tanarara, contohnya. Desa Tanarara, di kecamatan Pindupahar, atau di kecamatan Tabundu. Saya tidak tahu Tanarara di mana. Oke, ataupun di kecamatan Lewa. Kalian tulis lengkap. Waktunya, kapan, dan pelaksanaan pengamatannya, kapan. Kalian harus tulis di sini. Terus, untuk yang pembahasannya, di bab dua adalah, kalian tulis gambaran umum. Misalnya, contoh. Tadi tanaman yang kalian explore, contoh. Katakanlah, cendana. Atau santan album. Oke, di sini kalian bisa tulis klasifikasinya. Kiri-cirinya, gambaran umumnya, nama daerahnya seperti apa. Kalian tulis secara lengkap. Jadi, sesuai dari pengamatan kalian tadi. Oke, jadi kalian tulis gambaran umum dari tanaman. Misalnya, yang tidak termuat di Herbarium. Misalnya, ada akar, ada buah, seperti apa. Kalian tulis kiri-kirinya di sini. Oke, terus yang berikut, untuk kegiatan persiapan. Jadi, bahannya apa saja. Ya, misalnya bahan yang kalian butuhkan untuk kegiatan praktikum ini. Atau pros pengamatan. Misalnya, buku apa lain sebagainya, kalian bisa tulis. Alat-alatnya apa. Misalnya, kamera handphone, alat tulis, alat buka atau apa. Kalian bisa tulis di sini. Terus, proses pembuatan. Langkah-langkah pembuatannya seperti apa. Tadi saya sudah memberikan penjelasan sedikit. Nanti kalian bisa tulis tahapannya di sini. Misalnya, pertama, kalian mengambil jenis tumbuhannya. Terus, atau mengawetkan, atau mengiram alkohol, dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya. Yang mengikuti tadi materinya, pasti kalian bisa mengikuti dengan baik. Terus, kendala dan tantangan. Kendala apa yang kalian hadapi? Misalnya, contohnya, saya sulit mengidentifikasi atau apa. Kalian silakan tulis unik-unik kalian di sini. Oke, jadi silakan tulis kendala yang kalian hadapi di lapangan. Atau mungkin saya, kendalanya dimalas, Pak. Saya bilang, saya malas membuat ini. Boleh tulis. Entah kemalasan kalian, kebosanan kalian, silakan tulis. Oke, jadi itu kendala dan tantangan. Terus, untuk yang berikut, untuk foto-foto dokumentasi. Jangan lupa, tadi saya sudah jelaskan, kalau kalian mau mengambil sesuatu, kalian jangan lupa di dokumentasi. Boleh foto selfie atau teman kalian yang foto, boleh. Oke, jadi boleh foto selfie juga, boleh. Atau adik atau pacar kalian yang punya pacar, yang punya suami, boleh juga ajak suami untuk bisa bantu foto. Jadi, dokumentasi kayak gitu. Jadi, kalian tulis. Terus, untuk penutupnya, kalian bisa berikan kesimpulan dari pengamatan praktik yang kalian lakukan. Jalannya proses praktik yang kalian lakukan. Terus, saran dan opini yang kalian bisa masukkan di dalam kegiatan itu. Terus, jangan lupa daftar referensi. Atau misalnya, kalian ambil referensi di mana, silakan kalian tulis. Oke, jadi itu untuk tugas kalian. Adalah tugas yang terakhir. Ini adalah tugas praktik. Dan juga untuk tugas akhir. Tugas yang kelima. Oke, untuk menyangkut tugas, ada pertanyaan? Atau ada yang saya tidak bisa kerja, Pak? Ada yang bilang begitu, mungkin? Silakan bisa disampaikan. Oke, ini cukup gampang. Mungkin waktunya cukup panjang buat kalian. Waktu liburan. Pas ada liburan. Saya belum kita uas. Jadi, terakhirnya saya belum kita uas. Kita harus kirim. Kalau misalnya kita uas minggu depan, berarti terakhirnya minggu depan. Berharap uasnya tahun depan, kalian bisa terakhirnya tahun depan. Oke, bisa ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin kalau ada kesulitan, nanti boleh chat-chat di WA untuk bisa membantu teman-teman. Oke, yang berikut. Kalau tidak ada, kita akan absen. Buat kegiatan kita hari ini, sesuai janji saya, saya bilang satu setengah jam. Kita akan selesai. Ini pasti hampir satu setengah jam. Jadi, ini adalah topik terakhir kita. Setelah itu, kita akan absen dulu. Mungkin ini adalah pertemuan ke-15. Oke, saya akan absen dulu buat teman-teman. Sebelum kita bubar untuk kudia kita hari ini. Oke, saya buka portalnya dulu. Oke. Oke, nanti silakan teman-teman bisa resen atau aktifkan mikrofon ya untuk kegiatan absen kita supaya bisa membantu nih. Oke, kita lihat dulu taksonomi. Oke, ini kita sudah mau selesai. ada yang baru join ini. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana Indonesia? Bagaimana Sumba bisa maju kalau begini-begini? Oke, kita temanya adalah teknik teknik pembuatan herbarium. pokok bahasannya adalah adalah pengawesan pesimen tumbuhan. Keterangannya adalah daring dan praktek mandiri. Oke, kita akan absen dulu. Silakan kalian bisa berikan reaksi. Yang pertama, Cecilia. hadir, Pak. Oke, Cecilia hadir. Ning CPM? Ning CPM? Mana Ning CPM? Tadi sudah hadir, hadir, Pak. Oke. Febriani? Hadir, Pak. Oke. Yulanda Rambujera? Yulanda? Mana Yulanda ini? Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang chat di grup ya, bisa diperhatikan ya, bisa disampaikan ke saya ya. Oke, Yulanda ini di mana ini? Saya taruh Alfa aja dia. Yohanes? Yohanes hadir? Oke, ini juga tidak ada ini. Eksin? Eksin? Eksin Tangkonda? Ini Eksin ini jarang hadir ini. Ini Eksin angkatan 2019 ini. Kenapa angkatan 2019 ini semester 5? Mereka jarang hadir. Santri? Santri juga angkatan 2019. Oke, ini sudah angkatan yang tidak enak, jarang hadir. Lucia? Oke, ini juga tidak hadir ini. Padahal sudah semester 5 ini. Asrin Cek, Kalitamburu? Asrin Cek sakit, Pak. Oke. Ini angkatan 2020 yang rajin ini. Yang lain, sudah tahun tidak enak, tapi tidak rajin. Finri? Hadir, Pak. Ance Tamuina? Ance Tamuina? Mana, Kak Ance Tamuina ini? Saki. Saya cek di grup. Oke, ini Saki tadi. Nanti coba saya cek di grup lagi ya. Merlinda Takanja Anji? Merlinda? Bagaimana ini? Adisti? Bunga Ere? Adisti? Mana Adisti? Ada yang tahu, Kak? Adisti sakit, Pak. Ada chat di grup. Oke. Mungkin teman-teman bisa bantu saya ya. Kalau ada yang chat di grup. Pak, saya jangan cross-check lagi nanti. Desta Poduloa? Hadir, Pak. Oke. Mia Francisca? Mia Francisca? Oh, lewat. Melsiana? Oh, Mia hadir. Hadir, Pak. Oke. Melsiana? Hadir, Pak. Oke. Jidon? Hadir, Pak. Oke. Bernadette? Bernadette? Mana Bernadette ini? Destri Rambu? Bernadette, Pak. Ada minta izin. Oke. Bernadette ada minta izin di grup, Pak. Oke. Igin apa sakit? Oke. Destri hadir. Hernida? Hadir, Pak. Oke. Elsiani? Hadir, Pak. Oke. Anissa Safitri? Hadir, Pak. Oke. Iin Julita? Anissa Safit, Pak. Oke. Iin sakit. Tadi izin di grup. Teresia ulang? Hadir, Pak. Oke. Kurniati? Hadir, Pak. Tapi tidak ada izin di kamar kecil, Pak. Oke. Gabung kamar rutin ya. Oke. Fresniati? Hadir, Pak. Oke. Terus. Ningsi Rambu? Hadir, Pak. Oke. Roslin Tamwapu? Hadir, Pak. Oke. Esther Wurihana? Hadir. Berta Juru? Ini izin tadi Berta ini. Emilia Tamwapu? Hadir, Pak. Oke. Bela Vista? Hadir, Pak. Oke. Ricardo Maki Paolum? Hadir, Pak. Oke. Jason Kapu Mandaha? Hadir, Pak. Oke. Jason Kapu Mandaha. Rikso Karenju? Rikso? Mana Rikso ini? Angelika Saputri? Hadir, Pak. Oke. Agnes Dangakori? Hadir, Pak. Angelina Tangupungga? Hadir, Pak. Oke. Resi Daitara? Hadir, Pak. Asniyanti Lodah Hamumeha? Hadir, Pak. Oke. Permus? PK Pari? Permus mana? Tadi ada ini. Jampai sudah hilang kejahat. Permus? Permus? Eh, Permus ini. Main-main dan kuliah ini. Rifankah? Rifankah sakit, Pak. Oke. Ini teman-teman main-main dan kuliah ini. Bahaya. Maris Ara-Hara Biloda? Hadir, Pak. Oke. Rifon Gusih Bobu Yakayu? Rifon? Mana Rifon ini? Lenggi kau Rifon. Yosi? 10 MB bilang, Pak. Yosi hadir, Pak. Yosi hadir, Pak. Rifon? Rifon, Pak. Jika bergabung di Jum bilang, Pak. Soalnya data menipis, Pak. Oke. Aduh, data menipis ini gak sesuai bagaimana ini. Eki, Umbu? Eki? Mana Eki ini? Eki kanan dapat namu? Alba juga. Febriani, Rambu Newa? Hadir, Pak. Oke. Gabriel? Hadir, Pak. Oke, Umbu. Sherlia, Loda? Hadir, Pak. Oke. Italia, Kondam Betu? Sakit, Pak. Oke. Oke. Sakit. Yeki Yalfan, Daka Jawa? Mana Yeki ini? Alba juga ini. Yeremias Tawar? Duka Ngau? Yeremias? Alba juga. Ratna Sari? Oke. Ratna Sari juga. Alba. Brostin? Brostin? Anak mana? Alba juga. Alba semua. Asmina, Umbu, Danga? Hadir, Pak. Oke. Alfifin? Sakit, Pak. Pak Cetigrup. Sakit. Cetigrup ini. Ayu Asari, Rambu? Oke. Hadir ini. Tadi ada. Fifin, Refina? Fifin, Refina? Fifin, Refina? Ini juga Alba ini. Marsiane? Marsiane? Ada izin. Oke, izin. Ririn, Esna? Hadir, Pak. Oke. Ini pertemuan terakhir banyak Alba ini. Esi, Kak Reri? Hadir, Pak. Oke. Ini ketua kelas ini. Noce, Lau? Noce? Ini Noce ini berapa kali? Arba dia jarang. Agustina, Rambu? Hadir, Pak. Oke. Ranian, Rambu? Rambu, Ranian? Oke, Alba juga. Ada izin di grup dia, Pak. Ijin, oke. Yulensi, Tangguh, Hana? Hadir, Pak. Oke. Santi, Pindi, Anahau? Sakit, Pak. Oke. Ini banyak yang tidak hadir ini, ya. Mungkin nanti. Ada yang saya belum panggil nama? Lewat sudah. Kalau tidak dengar-dengar tadi ini. Saya, Pak. Ningsi, Pak Jimaji hadir, Pak. Oh, Ningsi tadi di mana ini? Kita teriak-teriak. Rambu di mana? Jaringan tadi, Pak. Saya pakai Wi-Fi. Mana ini? Ningsi PM ini. Oke. Saya sudah taruh hadir ini. Oke. Angkatan 2019 ini hanya Ningsi PM yang hadir. Yang lain, hilang jejak. Baru nanti... 2018 saya, Pak. Oh, 2018. Ini ada yang 2019 ini. Karena semester lima ini. Ada yang jarang hadir. Oke. Jadi, waktu itu saya sempat minta ketemu ya. Yang 2019 ini. Tapi mereka hilang jejak. Ini masih mau serius kuliah apa? Tidak ini. Saya heran ini. Jangan sampai nanti nilai sudah masuk di fakultas. Baru bilang, Pak. Saya punya nilai. Tidak ada. Oh, itu berat itu. Kita harus potong ayam merah. Itu baru bisa. Tidak masuk kuliah. Baru minta nilai lagi. Kita harus pergi hama yang itu. Potong ayam merah. Itu baru bisa. Ini banyak sekali. Saya baru cek ya, teman-teman. Ini yang rajin ini adalah angkatan 2020. Yang memang semester tiga pas ya. Sebenarnya ini semester yang. Kalau semester lap. Yang semester tujuh. Ada ningsi ya. Ningsi sering masuk. Terus ada beberapa yang angkatan 2019. Hanya satu dua kali masuk kuliah. Oke. Jadi itu catatan juga buat teman-teman yang. Tapi saya omong di sini juga tidak hadir. Mereka ya. Kok saya juga ikut gitu. Saya boleh ngomong-ngomong. Padahal saya baru ingat. Mereka tidak ada yang hadir ya. Oke. Mungkin kalau ada yang kenal begitu. Bisa titip salam buat teman-teman ya. Ini pertemuan terakhir. Jadi. Ya. Nanti itu. Bisa-bisa. Saya tidak mau. Waktu dia tidak hadir terus. Baru dia minta. Saya punya nilai. Kenapa tidak keluar. Jadi nanti bisa berhadapan dengan fakultas ya. Oke. Jadi. Saya harap nanti bisa. Teman-teman bisa informasikan ya. Yang ada semester-semester atas itu. Kalau ada yang kenal. Bisa chat. Itu ini. Pak dosen ada tanya. Bilang. Bolehlah nanti dia chat private. Saya belum masuk nilai di fakultas. Supaya dia. Itu ya. Jadi kasian juga nih. Kalau misalnya tidak lulus lagi. Kalau dia tiga kali tidak ikut. Ataupun tidak pernah masuk. Itu otomatis tidak lulus ya. Ini saya fair-fairan ya teman-teman ya. Jadi tidak ada yang satu. Dari awal saya bilang. Nilai bukan saya yang buat ya. Teman-teman yang buat. Jadi kalau dia tidak ikut sama sekali. Apa? Pula yang dia dapat. Dia bayar kuliah capek-capek. Tidak dapat apa-apa. Dia yang tidak ikut kuliah. Saya yang ikut stress ini. Saya ngajar capek-capek juga. Kuliah sampai bawa busa-bawa busa. Ini kumis sudah mulai tumbuh di kiri kanan. Berdiat tidak ikut kuliah. Kasian orang tua. Nanti minta. Bapak uang regis. Mama uang regis. Tapi pergi. Nongkrong di londa lima lah. Nongkrong di patung kuda. Itu yang bahaya itu. Jadi saya merasa terbebani ini. Kalau teman-teman seperti itu ya. Tidak bisa omong apa-apa lagi kalau begini. Mungkin ini catatan buat teman-teman. Teman-teman yang sering hadir di mata kuliah ini. Ini karena ini mata pertemuan terakhir ya. Saya mungkin menyampaikan beberapa hal. Yang bisa jadi catatan buat teman-teman ya. Mungkin kalau alasan bilang kerja. Saya juga dulu kerja. Kerja sampai kuliah. Mulai dari S1 sampai S2. Saya kerja sampai kuliah. Jadi. Yang penting kalian bisa manajemen waktu begitu. Terus juga ini teman-teman yang sering hadir ini. Kan tidak ada kendala begitu. Ya jadi. Mungkin ya catatan. Saya tidak tahu. Jangan sampai hari. Mata tahun ini tidak lulus. Saya mungkin. Kalau tidak lulus lagi berarti nyerah. Sudah. Kalau sudah 2-3 tahun program ulang terus. Ini saya tidak tahu. Kebijakan dari kampusnya kita. Di kampus Unwina seperti apa. Tidak tahu. Kalau kalian bisa. Kalau kuliah di kampus negeri. Ataupun di kampus yang lain. Kayak di daerah Jawa. Di Bali. Itu kalau sudah dua kali. Itu kalau tidak lulus. Berarti dia sudah. Itu ancang-ancang. Siap depresi. Di tengah jalan. Kalau sudah beberapa kali tidak lulus. Jadi. Jadi ini. Cukup terbeban saya sebagai mentor kalian ya. Kalau setengah bagian tidak lulus. Ini yang hadirkan cuma 30 orang. Jadi yang rasa yang mungkin yang punya niat untuk kuliah. Dari 60 mahasiswa. Cuma 30 lebih orang. Oke. Terima kasih teman-teman yang selalu hadir ya. Yang terpenting buat saya. Supaya kalian jangan berpikir tentang nilainya ya. Tentang nilainya. Kalau kalian mengikuti kuliah dengan baik. Semua tugas dan lain sebagainya. Segala sesuatu apa yang kalian kerjakan. Akan mengikuti hasil. Jangan berharap. Tidak pernah masuk kuliah. Baru dia bilang. Pak tolong saya dulu. Itu yang bikin. Makan hati itu. Kalau saya punya adik. Itu saya sudah ganteng di atas pohon itu. Jadi dia tidak masuk kuliah. Dia ngarap nilai dapat A. Itu tidur terlalu lama itu. Dia terlalu mimpi. Jadi. Masa tidak pernah datang kuliah. Baru dia bilang. Pak kasih nilai A. Eh. Ngarap sekali. Jadi itu yang catatan buat teman-teman ya. Jadi kalau mau kuliah serius, serius kuliah. Kalau memang tidak mau kuliah ya. Jangan kasih habis uang orang tua. Oke. Jadi. Itu catatan terakhir buat teman-teman. Ini karena pertemuan terakhir. Berharap kita masih ketemu di mata kuliah yang lain. Di semester berikut. Mungkin kita akan lebih bincang lebih banyak. Yang terakhir khusus untuk mata kuliah ini ya. Sekali lagi saya minta maaf. Karena memang banyak kendala. Karena ini mata kuliah kegiatan praktiknya harus banyak seharusnya. Soalnya. Memang tipikal saya. Kalau saya ngajar. Saya lebih suka lapangan. Sebenarnya. Cuma karena memang kondisi lapangan. Kondisi online seperti ini. Saya mengalami banyak kesulitan. Kayak gitu. Jadi. Apalagi sebenarnya konsentrasi saya waktu kuliah S1 dan S2. Itu adalah riset-riset lapangan. Jadi. Sebenarnya saya lebih suka untuk kuliah lapangan. Kegiatan praktik. Teori praktik. Teori praktik. Untuk kalian membekali. Cuma. Untuk khusus mata kuliah ini memang sedikit. Ada batasan ya. Saya sedikit kecewa sebenarnya. Bukan kecewa. Saya agak miris dengan diri saya sendiri. Tidak terlalu memberikan yang terbaik buat teman-teman. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman merasa ada kekurangan dari saya sebagai mentor kalian. Saya mohon maaf atas kekurangan itu. Mungkin di pertemuan-pertemuan mata kuliah lain. Mungkin kita akan memperbaiki catatan-catatan di mata kuliah ini. Supaya kalian bisa mendapatkan yang terbaik dari saya. Apa yang bisa saya berikan buat teman-teman itu tidak. Kayak gitu. Jadi. Saya cukup punya hati untuk Sumba. Tapi kenapa yang saya pernah pelajari selama ini bisa berikan dampak positif yang bermakna untuk Sumba. Jadi. Itu yang saya harapkan. Jadi teman-teman bisa pikirkan itu. Walaupun sebenarnya banyak tantangan yang kita hadapi di situasi ini. Berharap tahun depan kita bisa kuliah offline. Kita bisa bertemu dengan cara offline untuk di mata kuliah yang lain ya. Oke. Mungkin sebelum kita leave dari Zoom kita hari ini. Mungkin ada catatan-catatan dari teman-teman. Atau kata-kata terakhir sebelum kita masuk uas. Adakah? Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu dari pertemuan awal sampai akhir mungkin? Adakah? Atau mungkin ada teman-teman yang merasa sudah lebih cuma 50% masuk kuliah atau menyampaikan sesuatu. Bolehkah? Saya kasih kesempatan. Dan sampai kita sudah leave ini kita cuma lewat WA ya. Kadang karena WA terlalu banyak ini, itu yang bikin bahaya. Nanti saya tidak baca WA teman-teman ini. Adakah? Mungkin masih online seperti ini bisa-bisa sampaikan sesuatu ya. Jangan sampai waktu sudah selesai kuliah baru kalian menyesal nanti. Oke, tidak ada berarti ya? Jelas semua? Jelas ya? Jelas sangat. Oke, berarti kalau tidak ada kita akan bubar untuk kuliah kita hari ini. Yang terakhir, ini yang paling terakhir. Tadi saya bilang terakhir-terakhir. Ini banyak terakhirnya ini. Teman-teman bilang, kapan terakhir? Ini yang terakhir. Terakhir, terima kasih untuk satu semester ini. Teman-teman bisa bersama dengan saya secara pribadi di mata kuliah ini. Saya berharap kita masih bisa ketemu di mata kuliah yang lain. Tergantung dari pihak kampus. Apakah masih pakai saya atau tidak. Itu urusan tergantung kampus ya. Jadi, secara umum untuk mata kuliah ini, terima kasih kalian mengajarkan banyak hal untuk saya secara pribadi. Dan mungkin banyak kekurangan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf untuk hal itu. Saya tetap selalu mendoakan teman-teman. Tetap semangat dalam situasi online. Harap kalian bisa cepat wisuda. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan ke depan, masalah topik atau masalah skripsi, boleh. Kalian boleh chat saya secara bebas. Walaupun sebenarnya kalau saya tidak dipanggil lagi oleh kampus Unwina, kalian masih tetap punya kans untuk bisa sharing dengan saya. Sebagai kakak kalian, sebagai senior kalian, demi sumber yang lebih baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Oke, jangan sungkan-sungkan untuk kontak saya. Kalau bahas tentang skripsi, penelitian, dan lain sebagainya ya. Supaya saya bisa, apa yang saya bisa beri untuk teman-teman, itu yang saya bisa beri. Bisa bantu kalian, bisa sharing, bisa belajar, kayak gitu. Jadi kalau kita lebih private, jauh lebih bagus. Kalau seperti ini, umum cukup sulit kita untuk bisa sharing banyak hal. Oke, itu yang terakhir dari saya. Tetap semangat. Salam buat keluarga ya. Buat bapak mama, buat adi, buat pacar, buat opa oma. Buat semua keluarga. Terus yang terakhir, selamat Natal. Eh, selamat Natal. Selamat menyambut Natal. Dan tahun baru bagi teman-teman yang merayakan. Kiranya damai Yesus Kristus menyatai kita semua ya. Di tahun yang baru ke depan. Terlebih suasana Natal. Selamat berlibur juga. Kalau ada libur. Kalau tidak ada, kita tetap bersyukur tentang kebijakan dari kampus. Oke. Saya minta satu orang berdoa buat kita untuk menutup perpuliaan kita hari ini. Saya, Pak. Oke. Rambu Angelina bisa pimpin kita di dalam doa. Silahkan Rambu. Ya, Pak. Teman-teman sebelum kita mulai perpuliaan kita, mari kita... Mulai lagi. Tutup. Terakhir ini. Atau mau lanjut lagi? Tenggak gini. Oke. Pergi yang betul-betul. Sebelum kita mulai... Belum berkuliaan... Belum mulai penutupan perpuliaan kita, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya, Bapak dalam sorga. Terima kasih karena engkosin menjaga kami dari akhir perpuliaan kami hingga pada selesai. Tuhan, kirinya apa yang kami kulihat tadi, biarlah menjadi manfaat bagi masa depan kami. Ya, Tuhan dalam sorga, berkati juga bagi teman-teman kami tadi yang tidak sempat hadir. Itu berdua pintu hati mereka, supaya mereka lagi lebih giat dalam mengikuti perpuliaan ini, Tuhan. Ya, Tuhan dalam sorga, hanya ini doa 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 kami. Berkatilah hanya di dalam nama Bapak, Putri, dan Rung Kudus, Halu, ya. Amin. Terima kasih, Pak. Oke. Amin. Terima kasih untuk Rambu Angel yang sudah berdoa. Seeking semangat di Rambu Angel sampai lupa, kalau kita sudah mau terakhir ini. Kita baru mau mulai ini. Atau mau tambah lagi? Kalau mau tambah lagi, saya harus buat agenda baru ini. Oke. Itu seeking semangatnya, teman-teman, ya. Jadi, dia cukup. Oke. Sekali lagi, terima kasih. Mana kamera ini? Saya lupa ini. Kamera di mana? Oke, terima kasih. Buat hari ini. Buat satu tahun ini. Kurang lebih empat bulan, ya. Empat bulan kita sama-sama. Kuliah sama-sama. Sharing sama-sama. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Boleh lift dari Zoom kita hari ini? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semua. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih.